Dalam kunjungan ke DPR RI, Parlemen Uni Eropa menyoroti masalah emisi karbon dan penataan transportasi di Indonesia. Komisi 5 DPR RI menyatakan turut berkomitmen terhadap upaya penurunan emisi karbon dari sektor transportasi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Ridwan Bayi, mengatakan Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani Paris Agreement terus melakukan upaya untuk meminimalisasi dampak negatif emisi karbon terhadap perubahan iklim. Pemerintah Indonesia mulai menggencarkan penggunaan kendaraan listrik termasuk moda transportasi sebagai upaya menurunkan emisi karbon. Dan salah satu menjadi sorotan mereka adalah persoalan emisi karbon. Secara kebetulan, bukan kebetulan, memang Indonesia juga lagi memperhatikan persoalan emisi karbon ini. Termasuk misalnya mobil listrik, kapal segala, sekarang lagi diada, lagi menjadi pemikiran pemerintah untuk mengadakan itu. Artinya, banyak pertanyaan mereka yang benar-benar sejalan dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo pada saat ini. Termasuk bagaimana kenyamanan transportasi, kemudian bagaimana menghilangkan emisi, mengurangi emisi kita di sini, kemudian bagaimana menolkan kejadian-kejadian kecelakaan yang ada, itu semua sama. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Ridwan Bayi, juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama transportasi udara antara Indonesia dengan Uni Eropa. Melalui kerjasama ini, diharapkan maskapai penerbangan Indonesia bisa menjangkau lebih banyak negara-negara di Eropa dan mendorong peningkatan infrastruktur transportasi udara di Indonesia. Panji, Andini, dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.